Hukum pertama termodinamika menyatakan hubungan antara kalor, energi, dan usaha pada sistem. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah usaha yang dilakukan pada sistem. Jadinya secara matematis kita tuliskan Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem, delta U sama dengan U2 minus U1 atau perubahan energi pada sistem, dan W adalah usaha pada sistem. Besarnya delta U untuk gas monoatomik adalah delta U sama dengan 3 per 2 Nr T2 minus T1. Dalam termodinamika, kita mengetahui 4 macam proses isothermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Dalam proses ini, kita sudah mengetahui bahwa suhu gas berada pada keadaan tetap. Oleh karena delta T sama dengan 0, berarti delta U sama dengan 0. Sehingga hubungan energi pada sistem di sini menjadi Q sama dengan delta U ditambah W. Jadinya Q sama dengan 0 ditambah W. Q sama dengan usaha W yang aku sudah bahas pada video sebelumnya pada isothermal W sama dengan Nr T lon V2 per V1. Dalam proses isokorik, perubahan pada sistem terjadi pada volume yang tetap. Karena delta V sama dengan 0, berarti W sama dengan 0, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Jadi, hubungan energi pada sistem ini menjadi Q sama dengan delta U ditambah W. Berarti Q sama dengan delta U ditambah 0. Jadi, Q sama dengan delta U sama dengan 3 per 2 Nr T2 minus T1. Dalam proses isobarik, perubahan pada sistem terjadi pada tekanan yang tetap. Untuk persamaan termodinamika pada sistem isobarik ini menjadi Q sama dengan delta U ditambah W. Jadinya Q sama dengan 3 per 2 Nr T2 minus T1 ditambah P kali V2 minus V1. Dalam proses adiabatik, tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Maka delta Q sama dengan 0. Sehingga hukum pertama termodinamika ini menjadi Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi, 0 sama dengan delta U ditambah W. Berarti W sama dengan minus delta U sama dengan minus 3 per 2 Nr T2 minus T1. 2 mol gas ideal dalam keadaan adiabatik volumenya meningkat jadi 2 kali volume semula ketika diberi usaha sebesar 1900 Joule. Berapakah kalor yang diterima oleh gas dan berapakah perubahan suhu pada gas konstanta gas ideal R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Diketahui N sama dengan 2 mol, V2 sama dengan 2 V1, dan W sama dengan 1900 Joule. Kalor yang diterima gas adalah 0. Karena proses ini adalah proses adiabatik, jadi tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Untuk mencari perubahan suhu, kita pakai persamaan W sama dengan minus delta U sama dengan minus 3 per 2 Nr delta T. Jadinya 1900 Joule sama dengan minus 3 per 2 Nr delta T. Jadi 1900 Joule sama dengan minus 3 per 2 kali 2 mol kali 8,31 Joule per mol Kelvin kali delta T. Jadinya delta T sama dengan 76,2 Kelvin. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFN.